Damage per second siapa yang lebih baik di formasi single DPS Oke, jumpa lagi dengan Dora Nasya di video kali ini masih di GameShap Knight 2 Ya, akhirnya gue dapet pinjaman akun ya dari anak build nih Si Mas Sikur ya, thank you banget udah pinjaman akun Disini ya, seperti di konten gue sebelumnya, gue mau bandingin lagi ya Bandingin damage, walaupun sekali lagi ini gue disclaimer ya Biar kalian paham dulu ya tujuannya apa, terus kondisinya apa Ini mohon jangan, karena pas kemarin gue bikin video itu banyak yang salah paham Banyak yang gak ngerti tujuannya apa, terus kondisinya seperti apa Jadi pahami dulu, ini kondisinya seperti ini ya Kita mau menentukan, mau menentukan damage per second siapa yang lebih baik di formasi single DPS Ya, di formasi single DPS, sekali lagi ini gue garis bawain ya Biar ke bolt ya, biar kalian nangkep Formasi single DPS, apalagi gue jelasin lagi Formasi single DPS adalah dimana saat kalian hanya cuma memakai 1 DPS saja Ya, bukan teamwork gitu ya, bukan teamwork, bukan komposisi team gitu ya Jadi hanya memakai 1 DPS saja gitu ya Menang kalah itu kembali lagi Kan kita bandingkan kelebihan dan kekurangan gitu Semua hero punya kelebihan dan kekurangan gitu ya Semua hero punya kelebihan dan kekurangan, ada hero yang bagus di teamwork, ada yang bagus di solo single DPS seperti ini yang memang bagus ya Makanya tujuannya disini adalah formasi single DPS, mencari siapa yang lebih baik gitu ya Mencari siapa yang lebih baik buat acuan, jangan kalian pakai kacamata kuda gitu Oh, Delon gue pokoknya the best Delon aja gitu Terus juga misalkan Miss Velvet gitu, Miss Velvet aja terus Padahal di formasi single DPS gak masuk gitu ya Kemarin, kemarin udah diuji gitu ya Ada Miss Velvet dengan Chris gitu Dengan Chris yang sebenarnya kalah level gitu ya Buat hasilnya kalian tonton aja gitu Nah, ada yang gak puas lagi Bang, jangan diadunya, jangan single DPS sama Eh, sorry, main DPS sama sub DPS dong Lah kan konteksnya kita mau single DPS, mau sub DPS Di konteks pengujian kali ini adalah di formasi single DPS Dimana semua DPS yang kalian punya itu dijadikan DPS utama gitu loh Gak ada kedua DPS gitu ya Aduh, kadang-kadang gue Ya gitu ya Emang kebodohan kalian kadang-kadang merepotkan gue Merepotkan kita-kita nih Ya udah, intinya gitu ya Intinya gitu Jadi jangan Jangan bilang Wah Ini mah gak bisa bang Komparasinya gak bisa Nah, sekali lagi gue cuma mau Nanti mungkin gue akan Mungkin ya, mungkin kalau memang ada akun yang bisa Bisa dipakai untuk komparasi Jadi misalkan Bang, coba pake formasi yang dual DPS bang Jadi pake dua DPS DPS utama sama sub DPS Misalkan Delon sama Rahel Gitu ya Diadu sama Miss Fafet sama Chris Nah, itu menang mana Nah, ada gak akunnya yang bisa Misalnya balance gitu Antara kedua ini levelnya sama Potensialnya sama Mirip-mirip Equipnya juga Sesuai Apa yang dibutuhkan sama mereka Gitu Dan setingkat Nah, itu baru fair Itu baru fair Gitu ya Yaudah Pertama gini Kondisinya ya Kalian udah jelas Udah gue jelasin tadi Gue cek dulu Ini karena bukan akun gue Jadi gue gak tau Ini Miss Fafet Attacknya full Delon juga full ya Sampai sejauh ini imbang Tapi disini bang Delonnya level 46 bang Oke Miss Fafet level 44 Ketinggalan dua level Dan Ada satu skill yang belum kebuka Di Miss Fafet Nanti di pengujian kali ini Ini Jujur Kita gak bisa Narik kesimpulan Boroh ini Fair Gitu ya Karena Delon levelnya lebih gede Tapi Gue akan mencoba ya Gue akan mencoba Sebisa mungkin gue Untuk Bikin handicap Supaya Miss Fafetnya Miss Fafetnya lebih Advantage sedikit Lebih advantage sedikit Dibanding Delon Oke Yang berikutnya Gue langsung bahas Ke equipnya Ke equipnya Ini sayangnya Di akun ini Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa Setingkat gitu ya Equipnya Yang ini Udah transcend 5 Terus Equip Equip Parionnya Belum Transcend 5 Jadi Gak bisa ya Gak bisa Jadi gue ambil Jalan Tengah Gue pake Polos Gue pake Polos Nah Tapi Sekali lagi Ini salah satu Handicap Dia gue kasih Ini ya Gue kasih Apa namanya Radian Biar Create rate nya Naik dikit Attack nya Naik dikit Critical damage nya Juga Naik sedikit Terus Glove nya Juga ini Transcend 3 Walaupun ini Radian Transcend 1 Tapi statusnya Kalian liat ya 114 rata Kalau yang ini 144 rata Beda 30 Terus Ini Polos Ini udah ada Transcend Ya Kalau Movement Speed Gue rasa Gak akan Terlalu Ngaruh banyak ya Ini lumayan Harusnya ya Ada skill Cooldown Ada skill Cooldown Ada Yang ini Gak ada Ini sebagai Handicap lagi Terus Ini Buat kalian Yang Aduh Yang masih Belum ngerti Misalkan ya Bang Delon Pasifnya Naikin Ini ya Naikin Damage All party Terus Dia fixed Crit Gitu ya Dia fixed Nah makanya Nanti kita akan Kasih handicap lagi Untuk Miss Velvet Gitu ya Terus Ya ini Naikin Ya ini Gue anggap 27,6% Ini Untuk Ngebuff Si Rudy Sama Karin Gua rasa Gak akan Terlalu signifikan Gak akan Terlalu signifikan Gitu ya Tapi kalau Hasil-hasilnya Misalkan nanti Ternyata beda dikit Yaudah Miss Velvet yang menang Gitu ya Kalau hasilnya Ternyata bedanya dikit Cuman beda Sekian detik Sekian detik Oke lah Berarti Miss Velvet yang menang Karena Si Delon ini Naikin damage nya Si Rudy Sama Karin 27% Gitu ya Oke Yang berikutnya Apalagi yang Mau gue jelasin ya Oh potensial ya Eh sorry potensial Divinity Divinity ini Sebenernya gak ngaruh Buat Delon Gak apa-apa Ini handicap lagi Buat Miss Velvet Gitu ya Ini handicap lagi Buat Miss Velvet Lalu Mastery Mastery Kita pake yang ini Kita mastery Kita pake yang ini Semua ke bawah Ini semuanya Dapet efek Nah ini handicap lagi Kita kasih ke Miss Velvet lagi Critical rate Naik 10% Ini seperti kalian tau Delon fix critical Ini gak ngaruh Buat dia Kita kasih lagi handicap Nah ini Hmm Critical damage Ini sebenernya Akan lebih menguntungkan Miss Velvet Tapi gak juga sih Delon Apa kita kebawain aja ya Biar fair ya Kita kebawain aja Karena gue gak tau Ini menguntungkan siapa Kalau menurut gue Akan imbang Karena kenapa Miss Velvet Critical damage Gede banget Gede banget Dari pasifnya Kalian tau sendiri Critical rate nya Eh critical damage Gede banget Kalau Delon Critical damage nya Gak terlalu gede Tapi dia Always critical Nah ini ya Masing-masing yang tadi gue bilang Punya kelebihan dan kekurangan Kalau menurut gue Kayaknya ini lebih baik ke bawah sih Ya Jadi Gue gak bisa Tau ini akan Menguntungkan siapa Gitu ya Gak tau menguntungkan siapa Bisa jadi menguntungkan Delon Bisa jadi menguntungkan Miss Velvet Atau Akan imbang Tapi Supaya uji cobanya Lebih ya Lebih fair Gue gak mengatakan Ini metode terbaik Enggak Menurut gue ini lebih fair Jadi gue taruh bawah Gitu ya Oke lalu Ini juga gue taruh bawah Ini semua Dapet ya Imbang jadinya ya Imbang Walaupun menurut gue Ya gak lah Imbang lah Imbang lah Udah anggap imbang Gak mau berbat Gue disitu ya Udah ini ke bawah semua sisanya ya Sisanya ke bawah semua Biar gak terlalu banyak Terlalu banyak Variable yang rancu gitu ya Oke Kita save Sekarang ya Oke metode percobaannya Seperti kemarin Metode percobaan Sekali lagi nih Gue disclaimer lagi Takutnya ada yang nontonnya Sepotong-sepotong gitu ya Disclaimer lagi Disini Cuman mau cari Formasi single DPS Pengujian kali ini adalah Untuk mencari Formasi Untuk mencari DPS Damage per second ya Untuk formasi Single DPS Gitu ya Sekali lagi Terus Biar lebih fair lagi Kita Kalau CP Kayaknya udah hampir imbang 26.000 Miss Velvet Gue coba Berapa ya Oh lebih gede Miss Velvet Yaudah oke ya Udah Udah Gue udah berusaha Mencoba membalanskan ya Udah coba Membalanskan dengan CP Lebih gede Miss Velvet Terus juga dengan mastery Lebih gede Miss Velvet Nah Formasi kita pake Yang gak ada ngaruhnya Lebih fair gitu sih Kalau menurut gue ya Yang gak ada ngaruhnya Yang gak ada ngaruh ke Mereka berdua Gitu ya Kemereka berdua Oke Jadi Metode ya Seperti itu Pathnya juga Path C ya Path C Jadi ini gak ada ngaruh sama sekali Skillnya ya Skillnya gak ada ngaruh disini Jadi cuman Basic start aja nih Attack Defense HP 8% yang Ya Imbang-imbangan lah Kita mau pake Path apapun Kecuali kalau nanti Pake Miss Damage Atau critical Nanti Pengujiannya jadi lari ya Arahnya jadi lari Itu Variablenya jadi Makin banyak Oke Kita mulai aja Metodenya sama Sama kayak kemarin Cuman disini Gue akan Ngelawan si Gorgon aja ya Gue akan ngelawan Gorgon aja Mungkin gue akan coba Langsung 10 Gitu ya Karena Kalau di Pasma Variablenya agak banyak ya Variablenya agak banyak Karena kita gak mau Terlalu melenceng Gitu ya Jadi kita Di Gorgon aja Yaudah kita mulai Langsung Oke Sekali lagi Tadi Handicapnya Di Ya di Divinity sih Kita gak bisa Gak bisa ngomong lah Kalau di Divinity kita Gak bisa ngomong Ya at least Miss Perfect Lebih diuntungkan ya Miss Perfect Lebih diuntungkan Terus Potential tadi Sama Lalu Di Mastery ya Eh sorry Di Mastery ya Di Mastery Ya kita Bantu Miss Perfect Naikin 10% Gitu ya Bantu Miss Perfect Naikin 10% Gitu ya Sama ya Dari Equip ya Dari Equipnya tadi ya Attack Speed Attack Speed Pasti ngaruh Terus Radiant Weaponnya juga Pasti Ngaruh ya Oh iya Kalian pasti bilang Bang Wah Delon curang bang Ultinya cepet bang Oke Sekali lagi Hero ada Plus minusnya Gitu ya Ada plus minusnya Delon lebih cepet Memang Punya energi Energi ini Ultinya Sorry Ultinya Dia cuman 62 Gitu ya Ini kelebihannya Delon Tapi Miss Velvet 90 Attacknya gila Ya Attacknya gila ya Jadi plus minus Gitu ya Ini kelambatannya Ditutupin sama Damagenya yang gila Nah ini Kecepatannya Memang damagenya Gak segila Tapi ingat Ada ignore defense Ada ignore defense Juga ya Jadi Miss Velvet Boleh lah Damagenya gede Gitu ya Dia pasti kalah lah Delon pasti kalah Ya Biar agak balance Gitu ya Delon dikasih Percepatan sedikit lah Untuk full ticketnya Nah gitu ya Nah oke 446 ya Tadi ya 446 Kita akan lawan Gorgon lagi Kita langsung aja Delonnya Kita selesain aja 10 kali ya Biar enak ya 446 tadi ya 446 Kita langsung 10 kaliin Delon dulu Gitu ya Nanti baru Miss Velvet Gitu ya Oke Kita lanjut lagi Ini gua Off camera dulu ya Gua off camera dulu Nanti Sampai 10 Nanti kita coba Pake Miss Velvet Gitu ya Nah Ini ya Udah Sampai 10 kali ya Kalian lihat disini Ya Beginilah hasilnya ya 4 menitan Sekian lah Ini sekali lagi Gua bahas tentang Kenapa gua gak terusin Di plasma ya Karena disini Menurut gua Ada cukup ya Samplingnya Dari Udah 4 menitan Menurut gua cukup Kecuali Kalau lawan Pasmanya Kayak kemarin Pas Gua komparasi Chris ya Itu 2 menitan gitu Jadi Mungkin kurang Makanya gua lanjutin Ke plasma Biar Ya mungkin Average 4 menit 5 menit Gitu lah Menurut gua Udah cukup ya Buat sampling ya Yaudah Kalau gitu Kita langsung Beralih ke Ini ya Ke percobaan Miss Velvet Oke Kita masuk Build Exploration lagi Seperti biasa Kita ganti Oh ya Gua lupa Equip Ini juga Sorry Aksesoris Maksudnya aksesoris Ini gua kosongin ya Biar gak terlalu Banyak Variablenya ya Biar gak terlalu banyak Variablenya Jadi Biar lebih clean lah Istilahnya Biar lebih clean Gak terlalu banyak Terpengaruh ini Itu ya Jadi Langsung aja Kita coba Miss Velvet Oke Dengan CP lebih tinggi Cuman 300an sih Yuk Kita langsung Coba Wow Ketemu boss malahan Yaudah Gak apa-apa ya Bonus gua lawan bossnya dulu Bossnya gak lama juga kok ya Oke Seperti biasa Gua fast forward ya Biar cepet Atau Boleh gua Lakukan Pencatatan juga ya Siapa tau nanti Pas Eh gak mungkin Tadi Delon udah gak ketemu Boss lagi ya Ya gak usah dicatat lah ya Gak usah dicatat lah Gak ada pembandingnya ya Ya kita Lihat kira-kiranya aja ya Waktunya Cuman kan ini kan Oh gak bisa jadi acuan sih Karena Equip ya Karena sekali lagi Ini equipnya Bener-bener clean ya Bener-bener clean sih Oke beres Gua coba exit dulu Biar ini ya Biar apa namanya Waktunya biar lebih kelihatan ya Oke Ya ini dia Miss Velvet Oke Oke 6.30 ya Signifikan sekali ya Bedanya ya Bedanya cukup lumayan signifikan ya Oke Kita catat dulu 6.30 ya Kalau dilihat dari sini Bedanya lumayan Hampir 50% ya Bedanya ya Oke Kita Coba Percobaan Kedua dulu ya Nanti Gua off camera dulu ya Oke Nah Ini hasil Keduanya ya Ini terlalu jauh ya Terlalu jauh ya Ini Kayaknya Gua akan Lakukan Ini deh Ngasih Ke Si Miss Velvet Kelebihan lagi ya Maksudnya kita kasih handicap lagi gitu ya Kita pakein equip ya Kita pakein equip Aksesorisnya Kita coba Dongkrak ya Kita coba Dongkrak Aksesorisnya Kita coba pakein ini Lumayan Damage deal Naik 15% Naik 15% Kita coba pakein ini Ya Gimana ya Ya sebenernya dari sini sih Kita udah bisa menarik kesimpulan ya Sebenernya Tapi gak apa-apa Gua penasaran gitu ya Gua penasaran Apa kita tambahin ringnya juga ya Eh Jangan ring Kalungnya aja deh Kalungnya Kita tambahin Nah yang ini deh Coba ya Ini attack 15% 5 second Upon critical hit Oke Kita kasih handicap Dia kita kasih 2 aksesoris ya CP naik lagi ya Bisa ngimbangin gak gitu ya Bisa ngimbangin gak Bisa ada kemajuan gak gitu ya Ini tapi Ini udah jelas ya Kalau kondisi clean Kondisi bersih Udah jelas ya Siapa Siapa yang Udah terlalu jauh soalnya gapnya Percuma juga Gua terusin Kondisi kayak gini Sampai 10 Percobaan juga Menurut gua Percuma sih Percuma ya Hasilnya udah ketahuan gitu Oke Ini gua percepat lagi ya Seperti biasa Ya sorry ketutupan Lupa mati Ya intinya gini Gua kasih Tadi mungkin gak keliatan ya Gua kasih ini ya Gua kasih 2 Equip ini Ini gua lockin dulu deh Takut Copot gitu ya Gua kasih 2 Equip ini biar Biar itu ya Biar ada Handicap Semoga bisa agak Ngejar ya Walaupun ya tadi ya Gua bilang ya Hasilnya udah Udah ketahuan Hasilnya untuk formasi Single DPS gitu ya Ya sekali lagi ya Single DPS itu Bakal kepake Kalo kita ngelawan musuh Yang masih lumayan berat Yang attacknya keras Yang attacknya sakit banget Kayak defeat exploration Perihard Atau kalian yang baru masuk Map kuning Perihard Gitu ya Kalian Make 2 tanker gitu 1 healer 1 DPS Atau 1 tanker 2 support 1 DPS Nah itu yang dinamakan Formasi single DPS ya Sekali lagi Poinnya itu Di garis bawain gua Ngomong Terbusa nih Biar kalian paham Oh ya Sekilas ya Sekali lagi Ini buat Ngebukain Mata kalian Gitu ya Jadi kalian Jangan Sekali lagi Yang gua bilang ya Jangan Bahwa Menurut orang Miss Velvet Damagenya paling besar Dan bla 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 Gitu ya Dan gua sih Sebenernya pernah kemakan Sama itu ya Itu alasan kenapa Gua gak gaca Delon Boleh dibilang Gua tersesat lah Gitu Memang Bukan berarti jelek ya Bukan berarti Miss Velvet jelek Sekali lagi Bukan berarti Miss Velvet jelek Miss Velvet Bisa jadi nanti Akan bagus ya Bisa jadi nanti Akan bagus Dengan equip Dengan Dengan segala Segala bentuk Update nanti Siapa tau gitu ya Kan gua juga gak main di Korea Gua juga gak tau Tapi kita kalo ngomong Keadaan Keadaan saat ini Ya beginilah Gitu Kita ngomong apa adanya Keadaan saat ini Gitu ya Tapi bukan berarti Konten gua kemarin Yang gua adu sama Chris Bukan berarti Kalian kalo punya Punya Miss Velvet dan Chris Kalian tinggalin Miss Velvetnya Gak build Miss Velvet Ngebuild Chris Enggak juga ya Enggak juga Kalo di Di teamwork Di mode-mode teamwork Saleos Gitu ya Atau mode-mode teamwork Atau yang mode-mode 2 DPS lah Miss Velvet bisa kalian andalkan ya Bisa kalian andalkan Bisa kalian andalkan Oke 4-4-4-4-4 lah tadi ya Kurang lebihnya segitu ya Ini dengan bantuan Dengan bantuan Sekali lagi 2 aksesoris ya Dengan 2 aksesoris legend Dengan 2 aksesoris legend ya Tadi 4-4-4 Nah Dengan kalo begini Memang dia bisa Ngimbangin ya Dengan begini Dia bisa ngimbangin Sorry Gua ganti warnanya dulu ya Biar keliatan Ini bahwa Dia pake equip Yang berbeda Gitu ya Kalo kalian liat disini Dia bisa Ngimbangin Delon ya Tapi kalo Delon Dipakein ini ya Delon dipakein Equip Kita liat Kita liat juga Itu equip Sejauh mana sih Sejauh mana ya Damagenya gitu ya Pengaruhnya ya Ini 15% Udah pasti Dia anggap 15% Anggap motong Waktunya Delon 15% Terus ini juga Naik 15% Ini lebih Lebih bermanfaat lagi Buat Delon juga Tapi ya Dia juga ngaruh Tapi buat Delon Udah pasti terus-terusan Gitu ya Udah pasti terus-terusan Karena Delon kan Akan kritikal 15% lagi Jadi Delon kalo dipakein 2 aksesoris ini Kurang lebih Kurang lebihnya ya 30% Akan lebih cepat Catatan waktunya Jadi Sebenernya ini Kayaknya gue Gak perlu teruskan ya Kayaknya jawabannya Udah Udah tau pasti Tapi Gue penasaran Kalo misalkan Itu kan gak naik kritikal nih Kalo kita pakein Formasi kritikal rate Gitu ya Formasi kritikal rate Di tengah Ini kita buktikan juga ya Eh sorry Formation Nah Si Ini dapet ya Kritikal rate 10,9 Nah ini kalo misalkan Dipakein ke Delon pun Gitu ya Delon akan kena Gak berguna ini ya Kena handicap disini Delon Miss Velvet Dapet 10% lagi Kritikal Tapi Delon 16,4% nya Dapet terus Gitu ya Jadi Kalo dipakein Dengan formasi ini Gitu ya Bang kalo dipakein Formasi ini Menang Miss Velvet Belum tentu juga Karena kenapa Delon Dari sini Dia masih bisa dapet 16,4% Kritikal damage Dia masih Masih bisa Lebih gede ya Yaudah gak apa-apa Kita coba Kita adu dengan Formasi seperti ini ya Kita Coba lagi Liat Kita pengen tau Sampai sejauh mana Gitu ya Oke Ini Ya tampaknya Kayaknya lumayan Ya pasti Pasti akan ngaruh ya Karena crit rate dia naik Crit damage nya juga naik Ini pasti sangat Berpengaruh banget Buat Miss Velvet Jadi kalo Miss Velvet Memang formasi Yang paling ngedongkrak Attack dia adalah Formasi kritikal Udah jelas sih Kalo itu udah jelas ya Nah Gini sekalian Gue sambil Sambil cerita Plus kesimpulan Karena kesimpulannya Udah tau Kalo untuk saat ini ya Gue ngomong untuk saat ini Disclaimer lagi Karena masa depan Kita gak tau ya Untuk nanti ke depannya Kita gak tau Tapi gue Boleh gak gue Menganalisa ya Gue menganalisa Gini Kalian yang percaya Miss Velvet Damage nya lebih besar Daripada Delon Untuk nanti Untuk nanti Gue masih bisa setuju Gue masih bisa setuju Karena ini analisa gue ya Ini analisa gue Bisa jadi salah Ini baru analisa Belum ada pembuktian Soalnya Jadi gini Kalo kalian liat Delon Kalo kalian liat Delon Delon itu critical rate nya kan udah bener-bener full Fix critical gitu kan Fix critical Jadi nanti Dengan kenaikan level Kenaikan equip Dan segala macem Variable dia itu Yang naik paling cuman attack Attack sama crit damage Gitu Jadi cuman Peningkatan dia nih Ya Kita gak ngomong skill Skill Combo Terus attack speed Dan segala macem Kita kesampingkan dulu ya Kesampingkan hal itu dulu Kita omongin Kenaikan dari sini aja dulu deh Dari weapon lah misalkan Dari 3 stat ini ya 3 stat ini Karena ini kan Yang berpengaruhnya Lumayan Lumayan banyak ya Gitu ya Jadi gini Delon nanti Mau level berapapun Dia gak akan ada Kenaikan crit rate Karena critical dia udah fix Sedangkan Miss Velvet Dia Attack naik Critical rate naik Critical damage naik Dan nanti Seiring waktu berjalan Peningkatan Ini ya Gap antara crit Damagenya si Delon Dan Miss Velvet Itu akan jauh Itu akan jauh ya Dari sini Dari sini Terus Dari sini Itu nanti akan jauh Gitu ya Ini kalian lihat 4% 4% 4% Terus gitu ya Nah Itu nanti akan jauh Dengan Dengan si Delon Nah Mungkin Nah Nanti ya Ini sekali lagi Gue gak berani Mastiin Gue gak berani Mastiin Mungkin nanti Memang Miss Velvet Damagenya akan Lebih besar Daripada Delon Ini masih Quote and quote Mungkin ya Gue gak berani Ngomong Pasti ya Karena belum ada Pembuktian Belum ada yang Research Mungkin nanti Siapa tau Ada Apa namanya Equip Sorry kok Kenapa kesini Equip Atau Aksesoris Yang bisa naikin Crit rate Gitu ya Atau Crit damage Pun juga ya Itu akan Sangat bikin Gapnya Si Miss Velvet Dan Delon Misalkan Kalau Di level 50 Mungkin Mungkin ya Kalau Delon Masih menang-menang Dikit lah Gitu Dengan Miss Velvet Gitu ya Tapi nanti Gapnya Akan tipis Gak kayak gini Gak saat Seperti pengujian ini Gue yakin Kalau itu Gue yakin ya Ya Ini Analisa kok Tapi yakin Yah Percayalah Pokoknya Ya percayalah Tapi gue menaruh harapan Disitu ya Ini analisa ya Analisa Kalau Nanti Udah levelnya Udah makin tinggi Dan udah ada Update-update selanjutnya Gapnya gak mungkin Sejauh Sejauh ini ya Gak mungkin sejauh ini Gapnya Gue sih Menurut analisa gue Sih gitu ya Gak akan sejauh itu Oke Ini Udah mau selesai nih 5 menit Dengan formasi Crit rate Dan crit damage Ternyata Ya lumayan Ngaruh lah Dari 6 menitan Turun Turun 1 menit Itu Berarti 534 ya 534 534 534 Oke Disini ya 534 534 Ini dengan Formasi Dengan formasi Kritikal ya Dengan formasi Kritikal Gue ganti warna Gini ya 534 Masih tetep Gak bisa Ngimbangin Delon Jadi kesimpulannya sih Fix ya Sekali lagi Sekali lagi sih Fix ya Ini gue keluarin dulu Sekali lagi Fix Kalau untuk Saat ini ya Sekali lagi gue ngomong Untuk saat ini Gak tau ke depannya ya Jadi Untuk Formasi lah ini Gue ngomong berkali-kali Formasi single DPS Ya Delon tetap Mengungguli Miss Velvet Mau Ini udah dikasih handicap Sebagaimanapun gitu ya Sebagaimanapun Dikasih handicap Tetap Delon lebih unggul Gitu ya Jadi Gak bisa Gak bisa dipunggirin ya Gak bisa dipunggirin Ini datanya Seperti ini Data yang apa adanya Mungkin juga Reset gue juga mungkin Tidak sempurna Karena Akan susah mencari Reset yang sempurna Itu akan susah Karena kembali lagi Balik lagi Hero A dan Hero B Punya Keunggulannya masing-masing Punya Speciality-nya masing-masing Seperti tadi gue bilang juga Miss Velvet Nanti ke depan Dia punya potensi juga Gitu Bisa jadi Mengungguli Ataupun Bisa jadi Dia mengimbangi Delon Gitu ya Untuk Di formasi ini ya Kita ngomong formasi Single DPS ya Bisa jadi Nanti dia mengungguli Atau seenggaknya Mengimbangi Itu ada kemungkinan Alasannya tadi Analisa gue Udah gue jabarin ya Ya udah ini Gue gak lanjutin ya Karena Ini gapnya terlalu jauh sih Gapnya terlalu jauh ya Jadi kesimpulannya Udah terlalu mudah Diambil gitu ya Udah terlalu mudah Kita ambil Untuk kesimpulannya gitu Oke Yang punya Miss Velvet Kayak gue Jangan bersedih Kita masih tetap punya harapan Seperti tadi Analisa gue ya Tapi kalau kalian Menyesatkan orang Sekali lagi Mohon jangan gitu ya Gue udah tersesat gitu ya Untuk saat ini Early game gitu ya Atau kalau kalian Kalian kan mungkin Korea ya Ngebandingin Korea Korea itu udah Udah late game Udah end game gitu ya Miss Velvet mungkin Damagenya lebih gede Dari Delon Kalau kalian lihat disono Atau kalian Resetnya seperti apa Pembuktiannya seperti apa Gue gak tau Kalian infonya dari mana Gue juga gak tau Dan gue sebenernya Kemakan juga sama itu gitu ya Karena gue susah Dapetin Delon Pas ada Miss Velvet Gue gaca Nah yang gue sesalin adalah Gue gak gaca Delon Pada saat banner Delon ada Itu yang gue sesalin Karena ya gue tersesat Gitu ya Tapi dengan pembuktian ini Dan gue feel sih Gue nge-feeling Feeling gue tuh Sejak gue pake Miss Velvet Gak bisa memang Secara kasat mata tuh Memang gak bisa Ngimbangin Delon Itu secara kasat mata Tapi kalau dengan adanya ini Lebih yakin kan Ya gue buktiin gitu loh Gue buktiin sendiri Jangan Jangan ntar gue ngomong Ah Miss Velvet kalah lah sama Delon Kalah sama Delon Kalah sama Delon Buktinya mana ya Perasaan gue aja Kan gak bisa Begitu Kalian Berhak untuk tidak percaya Kalau gue ngomongnya Perasaan gue Kalian berhak Tidak percaya Tapi kalau dengan adanya Pembuktian ini Ya gak percaya juga Gak apa-apa sih Bodoh amat Bodoh amat ya Yang penting Gue udah Gue udah ngebuktikan ya Gue udah ngebuktikan Gue udah melakukan riset Percobaan ya Seperti ini Sekali lagi Disclaimer Bukan berarti Miss Velvet jelek Bukan berarti kalau kalian nonton Nonton konten gue yang sebelumnya Punya Chris Punya Miss Velvet Miss Velvetnya ditinggal Ngebuild Chris Enggak juga dibuild semuanya Gitu Terus kalau misalkan Kalian punya Delon Sama Miss Velvet Aduh Miss Velvet ternyata Sampai Enggak juga Enggak juga Kalian bawa ke Saleos Dua-duanya bagus kok Gitu Dua-duanya Wuh Akan sangat ngebantu kalian banget Buat nyelesain Saleos Percaya sama gue Ya Jadi enggak Enggak Ini sekali lagi Bukan untuk nyari Siapa yang jelek Siapa yang bagus Siapa yang layak dibuild Dan siapa yang gak layak dibuild Enggak Bukan Dua-duanya akan Kepakai sampai nanti Mungkin ada gantinya Kalau saat ini Kalau kalian punya Delon Dan Miss Velvet Build aja dua-duanya Ya gue yakin Akan damage kalian Di Saleos ya Pasti akan Akan kekattrol banget Dengan adanya Dua DPS Sangar ini ya Nah dua DPS Sangar ini Pasti akan sangat kekattrol Percaya sama gue Ya udah intinya Gitu aja Tanpa menjatuhkan salah satu pihak Tanpa bermaksud menjelekan salah satu hero Tanpa bermaksud juga mengagungkan salah satu hero Intinya Kita Semua hero punya kelebihan dan kekurangan Dan sesuai fungsinya masing-masing Dan dimana tempat dia bisa bersinarnya Dimana tempat dia gagal bersinar Tujuan konten ini Oke kalau gitu Gue pamit Terima kasih yang udah nonton Terima kasih juga sekali lagi Untuk Mas Ikur ya Yang udah minjemin akunnya Untuk ya Ini gue acak-acak Sorry banget Gue pinjem lama banget ya Kalian lihat sendiri Ini gue Segini aja mungkin Sejam lebih ya Untuk ini mungkin ya Ya Pasti Gue Ya lumayan lama lah Gue bikin konten ini gitu ya Walaupun ya gak lama-lama banget Tapi gue Please Kalian yang Asal jeplak Yang ngomong Gak pake reset Gak pake Gak pake Apa namanya Pembuktian gitu Please jangan sesat Intinya gitu aja sih Please jangan sesat Kalau kalian mau berargumentasi Mau Ngutarakan pendapat Atau Apalagi dengan Dengan kata-kata Percayalah gitu ya Atau dengan kata-kata Yakinlah Atau apa gitu ya Yang menurut kalian Pembenaran Tapi tidak ada buktinya Itu Ngomong kosong sih Ya Gitu ya Ya Kalau apa yang kalian yakinin Belum tentu benar gitu Dengan Dengan tidak adanya Pembuktian itu Belum tentu benar Gitu Jadi ya Lebih fair Kalau mau berargumen Berdebat Kalian bawa data deh Gitu ya Kalian bawa data Kita Kita adu data Kita cocok-cocokin Bukan berarti Gue paling benar ya Enggak ya Enggak ya Metode ini gue yakin Banyak kelemahannya Banyak kelemahannya Tapi untuk metode Metode single DPS Gue rasa Ini metode yang Pas Gitu ya Untuk pas Untuk metode single DPS Sekali lagi ya Yaudah Kalau gitu Gue pamit deh Undur di dulu Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan dalam penyampaian Salam sejahtera untuk kita semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax